Heho Pop Gengs! Bumi tempat kita hidup ini mencakup 30% wilayah daratan dan 70% lautan. Itu berarti sebagian besar kehidupan ada di dalam laut. Wilayah yang ironisnya paling jarang dijelajahi oleh manusia. Maka, misteri bawah laut selalu jadi cerita yang menarik. Dan gak jarang banyak penemuan aneh di bawah sana. Kadang ditemui makhluk atau spesies selangka dan berbentuk tak lazim. Ada juga penemuan-penemuan penting yang bisa membuktikan cerita tentang kehidupan masa lalu. Seperti sisa-sisa peradaban kuno. Tapi mending menemukan harta karun deh daripada harus bertemu sesuatu yang bikin berinding. Seperti dalam video berikut, hal teraneh yang ditemukan oleh penyelam di Laut Dalam. Pada tahun 2000, penyelam purbakala Mesir, Frank Goddio Dentim menemukan sesuatu yang besar ketika sedang mencari kapal perang Perancis yang karam di abad ke-18. Sebuah reruntuhan yang diduga sisa-sisa kota kuno yang hilang di terjang tsunami. Terdiri dari patung Ratu Ptolemaik, patung yang dianggap sebagai representasi Cleopatra II yang berpakaian Dewi Isis. Dan sisa-sisa kuil besar yang terkubur di bawah sedimen sedalam 1 meter di dasar laut. Penemuan di Teluk Aboukir ini seperti menghidupkan kembali kota pelabuhan terpenting di masa Mesir Gunung, Herakleon. Namun masih terus dipelajari, kota ini telah dipagari agar terjaga selama masa penelitian. Tapi pemandangan reruntuhan ini cukup menakjubkan dengan ikan-ikan yang berenang di sekitarnya. Persisnya dengan penggambaran kota Atlantis. Oke, kali ini adalah penemuan yang cukup mengerikan. Udah pernah nonton Friday the 13th? Film tahun 1980 yang memperkenalkan karakter Jason Voorhees. Pembunuh berantai yang lahir dari juru masa kem. Bertopeng dan membawa senjata kemana-mana. Karakter ini bertahan hingga sekarang sebagai bayangan yang mengerikan. Dan pada tahun 2014, gemparlah orang-orang ketika beredar video dari seorang penyelam yang bernama Curtis Lord. Penyelam ini lewat akunnya memperlihatkan penemuan mayat Voorhees. Lengkap dengan benda tajam di tangannya yang sudah berlumut. Nah, setelah dicari tahu, ternyata itu bukanlah mayat. Melainkan patung yang ternyata Larsen dirilah yang menaruhnya lalu merekam dan menyebarkan di Youtube. Wah, tapi yang bikin ngeri penggambaran di film seolah-olah nyata. Belum lagi patung ini seukuran dengan manusia normal. Duh, ngapain sih pak? Di tahun 2019 lalu, lagi-lagi penyelam menemukan sebuah benda asing. Nah, penemuan itu berada 17 meter di bawah permukaan laut. Nah, ketika didekati, ternyata benda itu adalah kantong telur cumi-cumi. Di dalamnya terdapat ribuan bayi cumi-cumi. Bisa terlihat karena kantongnya memang bening. Ya, mirip agar-agar atau jeli bening gitu deh. Mereka mengitarinya dan menyenter ke arah jel raksasa tersebut. Ilmuwan mengatakan itu adalah kantong telur cumi-cumi sirip pendek. Yang mana betinanya mampu menghasilkan hingga 200 ribu telur. Mengapa mengejutkan? Karena memang sangat langka alias jarang terlihat oleh manusia. Karena biasanya dia itu berada di kedalaman hingga 150 meter dari permukaan laut. Wah, jauh juga ya naiknya. Lalu pada tahun 2012, penyelam juga pernah menemukan bola mata raksasa di Pompana Beach, Florida. Penemuan ini pun segera dibawa ke ahli biota laut untuk dilakukan tes kianetik saking penasarannya. Nah, setelah berminggu-minggu dipelajari, walaupun masih bingung dan belum bisa dipastikan, Melansir ABC News, bola mata biru ini diperkirakan adalah bola mata ikan todak yang bisa tumbuh hingga 1.400 pond. Buset, itu mata besar banget ya. Tapi yang mengejutkan adalah penemuan sungai di bawah laut. Cenote Angelita yang berada di kawasan pesisir pantai barat semenanjung Yucatan, Meksiko. Penyelam sekaligus fotografer bawah laut yang bernama Anatoly Beloxin ini yang pertama kali melihatnya, lalu mengabadikannya. Strukturnya itu berupa lubang sedalam 55 meter dengan diameter sepanjang 30 meter. Permukaan berwarna biru dan ketika menyelam ke dalamnya, akan ada kabut pembatas antara air tawar dan air asin di dasarnya. Nah, kabut pemisah ini biasa disebut dengan helokline dan dua tipe air ini dibentuk dari hidrogen sulfat. Nah, di dalam sana struktur ini memang terlihat seperti sungai bawah air. Ditambah ujung bukti yang membuatnya terlihat seperti pulau di tengah sungai. Landscape yang terdiri dari ranting-ranting pohon membuatnya makin indah. Namun harus diluruskan di sini, penyelam tadi mengira sedang berada di sebuah perairan. Padahal ternyata di dalam goa yang berair. Jadi bukan sungai, tapi Cenote Angelita ini adalah sebuah goa berair yang ada di tengah hutan, bukan di laut. Ya, walaupun airnya memang terhubung dengan laut. Ini berkesesuaian dengan bahasa Maya, Canote yang artinya goa yang memiliki air. Kemudian pada tahun 2011, kelompok penyelam Swedia menemukan sebuah objek aneh di dasar laut Baltik. Bentuknya itu adalah struktur yang gak biasa, yang sepertinya bukan berasal dari bumi ini. Objek ini ya, memiliki garis sepanjang 300 meter, seperti bekas goresan kecelakaan pesawat. Benda melingkar ini berdiameter 200 kaki, dengan ciri-ciri seperti lereng atau tangga. Namun banyak juga sih yang berpendapat, itu hanyalah sisa-sisa peralatan militer di Perang Dunia Kedua, yang mengalami perubahan secara natural selama berada di dasar laut. Wah, lautan memang penuh misteri ya. Di daratan, kita kerap kali ini melihat crop circle yang sering dianggap sebagai buatan para alien. Namun di dasar laut, gambar pola yang artistik dan menarik juga sering lho ditemukan. Bentuk geometris ini bukanlah kreasi alien atau dewa laut ya, melainkan oleh ikan buntal. Pola lingkaran berdiameter sekitar 7 meter ini, awalnya ditemukan oleh seorang penyelam sekaligus fotografer asal Jepang, yaitu Yuji Okata, di tahun 1995. Karena takjub dan penasaran dengan lingkaran tersebut, ia pun mengajak teman dan kru stasiun TV NHK untuk meliput crop circle bawah laut itu. Nah, rupanya pola tersebut adalah lingkaran yang dibuat ama buntal jantan untuk menarik perhatian sama petina. Ikan buntal petina akan memilih lingkaran yang terkeren menurut dia. Untuk bertelur di tengah-tengah lingkaran itu, nasib pejantan membangun pola lingkaran ini dengan sirip, ekor, dan pakai mulut. Wow, luar biasa ya pengorbanan si jantan ini. Dan para ilmuwan menjulukinya sebagai seniman alam paling luar biasa. Kamu setuju kan?